Jelang kontra Persebaya, empat pemain Persija kemungkinan bakal absen. Persija dikabarkan akan kehilangan beberapa pemainnya jelang melakoni laga kontra Persebaya di pekan kelima Liga 1 2023-2024. Duel Persija versus Persebaya akan digelar pada, Minggu tanggal 30 Juli tahun 2023. Diketahui, Persija memang kehilangan beberapa pemainnya saat menghadapi Persita pekan lalu. Empat pemain tersebut ialah Hans Samuyama, Muhammad Ferreri, Sandi Arta Samosir, dan Marco Simic. Ferreri absen karena sedang mengikuti pendidikan kepolisian, Sandi striker muda kami mendapat panggilan dari TNI, dan Marco Simic cedera. Maka dari itu pada konferensi Persebelumnya saya bilang tim ini butuh satu striker lagi, ujar Thomas Doll dikutip dari laman resmi Persija. Jadwal debut Oliver Bias di Persija Jakarta, diprediksi tampil sebagai pemain pengganti. Penampilan pemain Asia Tenggara Persija Jakarta, Oliver Bias, turut dinanti oleh pendukung Persija Jakarta. Pemain berkebangsaan Filipina itu menjadi pemain asing kelima, sekaligus yang terakhir yang bergabung di tim berjuluk Macan Kemayoran. Thomas Doll pun mengatakan bahwa Oliver Bias kemungkinan menjalankan debutnya sebagai pemain pengganti. Kendati demikian, mantan pelatih Borussia Dortmund itu belum bisa memastikan kapan pemain yang lahir di Jerman itu akan debut. Mungkin untuk awalan dia akan masuk sebagai pemain pengganti, ungkap pelatih Borussia 57 tahun itu. Maciej Gajos belum cetak gol untuk Persija Jakarta, Thomas Doll, dia butuh waktu. Pemain asing Persija Jakarta Maciej Gajos belum menunjukkan penampilan terbaiknya setelah dua kali masuk dalam starting line-up. Pemain yang didatangkan dari Lechia Gedangs itu belum mencatatkan gol ataupun asis. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll ikut mengomentari terkait performa Maciej Gajos di dalam skuad Persija Jakarta. Dia adalah gelandang yang suka bermain menyerang, tapi dia pun butuh waktu untuk mengenali semuanya di sini. Maciej sudah dua kali berlaga, namun saya harus terus memantaunya bagaimana reaksi dia di setiap sesi latihan, tapi saya yakin pasti dia bisa melewatinya dengan baik, ucap Thomas. Pelatih asal Jerman itu pun mengatakan bahwa seluruh tim Persija Jakarta saat ini masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan. Terlebih, beberapa pemain juga baru bergabung ketika Liga sudah mulai bergulir dan tanpa mengikuti rangkaian persiapan pramusim. Jadi saya tekankan bahwa tim ini membutuhkan sedikit waktu lagi untuk benar-benar bisa bersatu menjadi tim yang solid, kami benar-benar berusaha keras untuk hal itu, tutur Thomas.